Esop, Fahri disini dan sobat disana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Video kali ini Fahri akan bahas media anggrek, yaitu spagnumos. Karena kemarin setelah Fahri mengulas video tentang perbanyakan anggrek bulan atau phalaenopsis dengan memotong tangkai bunga, yang bunganya sudah gugur, dengan media spagnumos, Nah ternyata banyak pertanyaan yang masuk. Ternyata sobat anggrek masih banyak yang belum paham apa itu spagnumos. Dan lucunya lagi, pertanyaan yang masuk itu menyebutkan spagnumos itu masih banyak yang salah. Ada yang mengatakan spagnumos, ada yang mengatakan spiklumos. Kemudian ada juga yang mengetik spakum humus. Yang benar adalah spagnumos. Tulisannya seperti di bawah ini ya, spagnumos. Nah yang benar adalah spagnumos ya, bukan spaklum, tetapi spagnumos. Seperti tulisan di bawah, spagnumos ya. Spagnumos itu apa sih? Nah kali ini Fahri akan bahas media anggrek yang sangat penting ya. Karena kita sebagai pecinta anggrek wajib tahu media dan jenis-jenis media yang dapat digunakan untuk budidaya anggrek. Termasuk spagnumos ini ya. Karena spagnumos ini sejak lama sudah dikenal sebagai media anggrek yang memiliki kualitas super. Atau kualitasnya bagus ya. Apa sih spagnumos itu terbuat dari apa? Dan apakah bisa diganti dengan media lain? Sobat penasaran? Ikuti Fahri terus ya. Nah, perlu sebaik tahu bahwa spagnum. Spagnum itu adalah nama genus dari tanaman lumut yang terdiri dari ratusan spesies. Jadi spagnum itu adalah lumut ya. Nah, spagnumos yang masih hidup berwarna hijau. Ya, karena memang dia termasuk jenis lumut ya. Dan hidup di hutan-hutan yang lembab atau rainforest. Penyebaran dari spagnumos itu biasanya di negara Cili. Ini Cili adalah produsen mos terbesar di dunia. Kemudian di Norwegia, Brazil, Tasmania, dan juga Argentina. Biasanya mereka tumbuh di dataran tinggi, tempat-tempat yang dingin, hutan hujan, rainforest yang selalu lembab. Digunakan untuk media anggrek. Nah, spagnumos itu wujudnya seperti ini. Nah, biasa kalau yang impor, yang dari Cili. Ini dari Cili ya. Ini berbentuk balok ya. Berbentuk balok atau kubus ya. Dia sudah disortir dan sudah dipress. Jadi dijual dalam bentuk kering. Satu bal, biasanya 5-6 kg. Harganya lumayan ya. Di atas Rp 700.000 untuk per bal. Dan dari satu bal ini bisa jadi banyak. Karena nanti ketika akan kita pakai, itu kita rendam dulu di air, air bersih, air biasa. Kemudian baru bisa kita pakai. Jadi spagnumos itu adalah lumut yang dikeringkan ya. Sebenarnya spagnum itu juga ada yang lokal. Ini contoh spagnum yang lokal. Dia tumbuh di hutan hujan. Di hutan hujan yang selalu lembab ya. Dia tumbuh di batang-batang pohon. Ini contohnya tumbuh di batang pinus. Batang pohon pinus. Ini juga termasuk spagnum. Genus dari spagnum. Namun spagnum yang lokal, itu kelemahannya adalah dia fragile. Jadi mudah sekali untuk lapuk. Berbeda dengan spagnumos yang impor dari Chile. Ada yang jual spagnum lokal ya. Biasanya warnanya tidak sebersih yang impor. Warnanya agak hijau dan agak coklat. Nah, kekurangannya dia mudah lapuk sehingga tidak terlalu awet. Untuk spagnumos itu bisa sampai 3 tahun. Untuk yang lokal, hanya 1 tahun. Bahkan sebelum 1 tahun, kadang dia sudah lapuk. Ini adalah spagnumos. Jadi spagnumos itu adalah lumut ya. Jadi dari yang bal ini. Ini sudah berkurang karena Fahri sudah pakai kemarin. Ini kita tinggal ambilin ya. Kita ambilin. Dia nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, sebelum kita pakai, kita rendam ke dalam air. Kita rendam ke dalam air. Kira-kira selama 15 sampai 30 menit. Supaya dia meresap. Apa sih keunggulan dari spagnumos? Terutama yang impor. Dia karena sudah melewati berbagai proses seperti pernyortiran, kemudian di oven. Jadi bebas dari patogen, bebas dari bibit hama, penyakit. Kemudian bebas dari benih-benih gulma atau biji-biji gulma. Jadi ketika sobat sekalian menanam spagnum, menanam anggrek dengan media spagnumos. Itu akan terhindar dari tumbuhnya gulma di spagnumos tersebut. Sebenarnya spagnumos itu sudah populer sejak dulu ya. Biasa digunakan untuk media anggrek yang membutuhkan moist yang tinggi atau kelembapan yang tinggi. Contohnya untuk media anggrek bulan. Nah, ini pakai spagnumos. Lama-kelamaan dia akan ditumbuhi lumut jadi berwarna hijau. Ini juga menggunakan spagnumos. Jadi kalau sobat baru beli palenopsis atau anggrek bulan, biasanya penjual atau petani menggunakan spagnumos untuk media. Karena kemampuan dari spagnumos adalah mengunci air cukup lama, sehingga dia bisa menjaga kelembapan anggrek. Ini contoh anggrek bulan atau palenopsis. Dia menggunakan media spagnumos. Karena memang spagnumos ini cocok untuk anggrek yang membutuhkan kelembapan atau moist yang tinggi. Karena kemampuan dari spagnumos ini untuk menyimpan air cukup lama. Nah, ini ketika masih kering, warnanya lebih terang atau lebih mudah, lebih putih ya. Sedangkan sudah basah, berwarna kuning kecoklatan. Nah, ini yang kita rendam tadi. Jadi, dia akan menyerap air. Dia seperti spons menyerap air. Dan sebenarnya anggrek apa saja sih yang bisa menggunakan moss untuk media tanam? Ketika sobat ingin menempelkan anggreknya di media papan atau on a slab seperti ini, Fahri juga menyertakan sejumput spagnumos. Apalagi ketika musim kemarau. Karena spagnumos di sini membantu menjaga kelembapan dari anggrek yang baru kita tanam. Karena dia menyimpan air cukup lama. Lama-lama spagnumos ini, lambat laun, seiring waktu, dia akan berubah menjadi hijau. Berubah akan menjadi kehijauan. Ini contoh bulbopilum. Bulbulopilum memang anggrek yang suka dengan moist atau kelembapan yang tinggi. Sehingga Fahri kombinasikan juga dengan spagnumos. Sebenarnya spagnum itu juga tumbuh di Indonesia, tetapi berbeda spesies dengan yang berasal dari Chile atau Chile. Ini adalah contoh spagnum yang asli dari Indonesia, yang biasa tumbuh di hutan hujan tropis. Di hutan-hutan yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Ini di pohon pinos. Seperti ini, ini juga spagnumos ya. Kurangan dari spagnumos yang lokal, dia itu fragile atau mudah rapuh. Sehingga ketahanannya sangat kurang. Untuk spagnumos ini bisa sampai 3 tahun ketahanan ketika kita gunakan sebagai media. Sedangkan yang lokal ini, ini juga sering ada yang jual ya, yang lokal. Biasanya bentuk karungan atau per paket. Kekurangan dari yang lokal, ini tidak awet. Hanya maksimal 1 tahun lah dia bisa kita gunakan sebagai media. Setelah itu biasanya dia sudah hancur, kemudian memadat. Kemarin juga muncul beberapa pertanyaan. Mas, apakah media spagnumos bisa diganti dengan sabut kelapa atau cacan pakis? Nah, Mari tidak mengatakan tidak bisa. Tetapi, sifat masing-masing berbeda. Untuk spagnumos ini, memang dia memiliki kualitas paling tinggi dari media lainnya ya. Yaitu, bebas dari hama penyakit serta bibit-bibit gulma. Kemudian, mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk anggrek bersih dan juga awet. Nah, ketika sobat memperbanyak anggrek bulan dengan memotong tangkai bunga yang bunganya sudah hancur, Fahri menyarankan menggunakan media spagnumos. Dan, jika ada pertanyaan apakah bisa diganti dengan sabut kelapa atau cacan pakis, Fahri sendiri belum pernah coba. Tetapi, keberhasilannya, persentase keberhasilan akan lebih rendah dibanding ketika kita menggunakan spagnumos. Nah, spagnumos ini sebenarnya tidak hanya untuk media anggrek. Bisa juga untuk media mencangkok. Karena, mengingat dia mempunyai daya serap air dan juga mampu mengikat air cukup lama, sehingga cocok untuk mencangkok. Kemudian, untuk menumbuhkan demih atau biji. Selain rockwool, yang biasa digunakan untuk menumbuhkan benih atau biji, atau di tanaman-tanaman sayur yang biasa menggunakan hidroponik, biasanya menggunakan rockwool. Nah, menggunakan spagnumos juga bisa. Karena, kemampuan dia untuk mengikat air. Selain itu, untuk media kokedama. Media kokedama. Nah, jika menggunakan mos dari Chile ini, akan lebih awet ya. Jadi, banyak fungsinya sebenarnya selain untuk anggrek. Namun, selama ini memang populer untuk media anggrek, terutama anggrek yang membutuhkan kelembaban tinggi, atau moist yang tinggi, seperti anggrek bulan ataupun palenopsis. Gimana nih, sobat? Sudah jelas tentang spagnumos? Jadi, pengucapannya yang benar adalah spagnumos. Tulisannya seperti ini ya. Spagnumos. Bukan spagnumos atau spagnumos atau spagnumos ya. Tetapi, spagnumos. Ini contoh. Spagnumos lokal. Spagnumos lokal. Ini dia akan mudah lapuk dan menjadi hitam seperti ini. Ini belum ada 2 tahun ya. Jadi, memang untuk mos lokal harganya lebih murah ya. Tetapi, kualitasnya jelas jauh berbeda dengan mos dari Chile. Bukan Fahri bermaksud untuk mengunggulkan produk luar, atau tidak cinta produk Indonesia. Tetapi, kenyataannya untuk spagnumos ini, Indonesia memang belum bisa produksi yang kualitasnya sebagus dari impor. Mungkin beberapa barang ada yang bisa disubstitusi produk lokal. Tetapi, untuk barang-barang tertentu seperti spagnumos ini, masih belum bisa disubstitusi atau digantikan oleh produk lokal. Sebenarnya, Fahri cinta produk luar ya. Tetapi, memang kenyataannya, faktanya seperti itu. Untuk spagnumos, bagus atau kualitas superiornya dari Chile. Karena memang Chile adalah produsen spagnumos terbesar di dunia. Bagaimana nih, sobat sudah paham tentang spagnumos? Jadi, secara mudahnya, spagnumos itu adalah lumut kering yang sudah diproses, sehingga bisa digunakan sebagai media tanam untuk anggrek sobat sekalian. Oke, jika sobat ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, sampaikan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Oh ya, video setelah ini, Fahri akan membagikan tips, cara memindahkan anggrek bulan dari soft pot atau pot kecil seperti ini, ke pot yang lebih besar. Karena beberapa periode terakhir ini, banyak pertanyaan yang masuk. Mereka salah memindahkan anggrek bulan dari soft pot ke pot yang baru, sehingga yang terjadi adalah anggreknya drop, dehydrasi, dan juga lain. Bagaimana sih memindah yang benar ala Fahri Orkid, sehingga kondisi berbunga pun, dia tidak masalah untuk dipindah dan no drop atau tidak nge-drop. Sobat penasaran, ikutin Fahri Orkid terus ya. Oke, sampai jumpa di next video. Yuk! Terima kasih telah menonton!